Antrian kendaraan kembali tak terhindarkan di ruas jalan provinsi penghubung kecamatan Sabak Timur Rantau Rasau. Beberapa pengendara sudah mengantri sejak kemarin pada selasa 17 Agustus 2021. Pantauan Tribun Jambi.com di lapangan kondisi jalan yang saat ini ia masih dalam tahap perbaikan tersebut semakin memprihatinkan. Selain berlumpur dan licin juga mengakibatkan penumpukan kendaraan dari dua arah. Curah hujan tinggi beberapa hari terakhir juga ditenggarai menjadi penyebab kondisi jalan berstatus provinsi ini. Kondisinya memprihatinkan. Nyaris tidak terlihat lagi asfalt di jalan karena tertutup lumpur. Di kapan bang? Dari pagi kemarin. Dari pagi kemarin? Iya. Ini posisinya sudah ngantar atau? Sudah, sudah dari Nipah. Sudah dari Nipah, balik ke Jambi. Dari jam 5 sore kemarin. 5 sore kemarin sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dikatakan Jeffrey, satu dari petugas pos yang ikut terjebak macet, dikatakannya diri yang kemarin baru saja mengantarkan paket ke wilayah Nipah Panjang dari Jambi. Setelah mengantar paket, sesampainya di jalan Siau pada Senin sore, mobilnya terjebak antren panjang kendaraan yang membuatnya terpaksa harus menginap di mobil. Hingga berita ini diturunkan, tumpukan kendaraan belum sepenuhnya terurai. Saat ini beberapa petugas di Sibuk dan juga alat berat dan warga, tengah bahu-membahu mengupayakan untuk mengurai kemacetan di jalan. Pada selasa sore, pihak kecamatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, dan TNI Polri turun langsung meninjau jalan rusak yang berada di desa Siau tersebut. Dalam kunjungannya Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M. Fauzi pada selasa 17 Agustus sore, kepada Tribun Jambi.com menunturkan dengan kondisi yang terjadi saat ini, pihaknya mencoba membantu untuk mengurai dengan alat berat yang ada saat ini. Mengurai dengan kemacetan di jalan, kita sudah melakukan koordinasi. Baik dari provinsi, TNI-nya, Dinas Perhubungan, sudah juga hadir. Terus juga dari tempat juga hadir. Kita lihat sendiri, mulai dari jaman, sudah sudah hadir. Namun, dirinya berharap koordinasi seperti ini agar tetap berjalan dengan baik, sehingga kemacetan ini tidak terulang lagi ke depannya, atau paling tidak dapat segera tertangani. Selanjutnya, ke depan pihaknya juga sudah mewacanakan jauh-jauh hari untuk pembangunan jalan Rigit Boton ini sepanjang 2,6 km, dengan angkara mencapai 2,8 miliar rupiah. Di mana saat ini proses pengerjaan jalan sudah berjalan bertahap, saat ini tahap pengerasan sudah dilakukan. Terhitung dari Simpong BRI hingga Jembatan Alang-Alang dan selanjutnya ke Al-Sial. Sementara itu, Camat Sabak Timur, Zulfaisal, mengatakan dalam waktu dekat diaknya bersama instansi terkait, baik kabupaten maupun provinsi akan segera menggelar rapat bersama. Guna melakukan pembahasan untuk mengatasi kemacetan sementara.